Yang pertama, saya cuma menunjukkan bahwa mengurusi bola ini saya konsisten Dari pertama saya sudah bilang bahwa saya bangun PSB untuk menuju ke Liga 1 Dan itu saya sudah berbuktikan bahwa PSB selalu ke Liga 1 Dengan sekuat yang memang kita susun untuk bisa mengimbangi agar prestasi kita bisa raih di akhir Dan sudah terbukti kita raih prestasi di akhir Dan tentunya mimpi saya bahwa sepak bola Papua harus ada di Liga 1-2 Jangan sampai kita vakum dan hanya berada di Liga 2 Karena potensi dan talenta-talenta sepak bola di Papua yang bertemurun terus bergantian Jadi jangan sampai generasi kita yang ada di Papua yang punya potensi untuk bermain bola Lebih banyak direkrut keluar sedangkan klub dari Papua sendiri tidak ada yang bisa muncul ke Liga 1 Pada saat nanti kita naik ke Liga 1 tentunya rotasi pemain kita akan lakukan Tapi kita akan mempertimbangkan juga pemain-pemain saat ini yang sudah berjuang bersama dengan kita di PSB Tentunya yang kualitas bagus akan kita pertahankan semua Yang kurang-kurang sedikit mungkin kita polis lagi Tapi prinsipnya bahwa PSB akan maksimalkan mungkin prioritas utama adalah melakrut pemain-pemain nasi Untuk melengkapi karena slotnya 5 pemain nasi Kemudian kita sudah berkomunikasi dan memanggil juga beberapa pemain-pemain Papua yang ada di klub-klub di luar Bahkan komunikasi kita misalkan dengan Sayuri Arikaka Kemudian dengan Kelis Royer Kemudian dengan Ricky Kamboya Kita komunikasi semua untuk pemain-pemain yang ada di luar Khususnya pemain-pemain Papua kita upayakan untuk bisa masuk Bahkan kita juga membuka diri untuk ramai rumah kek Dari Kardo Kakak dari Persewar Kita ajak semua untuk kita gabung Walaupun ini tim PSB Tapi ini adalah tim Papua yang saat ini bisa menjawab kebutuhan kita untuk bisa bermain di Liga 1 Indonesia Untuk melakukan tim Papua Sehingga semua pemain Papua kita panggil bulan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya